semuanya pada sarapan yang wahap nah ini yang ketelurnya udah lumayan gede-gede ya sudah waktunya dipisah sudah waktunya dipisahin nanti kandangnya kita buat ini si hitam ini hitam ini ini jantan dan itu yang betina ya ini betina ini jantan jadi ayam cemahan ini ternyata sangat rajin bertelur sudah 14 butir dari 17 hari selama bertelur nah ini masuk hari ke-18 dari telur pertama kalau nanti bertelur lagi berarti sudah ke 16 ya 16 dari 18 jadi ini sudah 15 butir telurnya cuma karena si jantan ini sepertinya masih remaja ya dan belum membuahi jadi telurnya ya sudah kita konsumsi dulu mungkin periode berikutnya baru bisa membuahi baru bisa kita tetaskan atau kita coba cari pejantan cemani yang sudah dewasa karena ini kan seumur nih sementara yang cewek baru belajar yang cowok ini masih kecil masih muda seumuran belum bisa kawin jadi mungkin kita upayakan nanti cari cemani jantan yang sudah siap menjadi pacakan nah rencananya ini kita akan bikinkan kandang kandang baru di nanti ini dibuat miring dengan tram maksudnya adalah supaya nanti pegangan kaki mereka itu pada saat kawin tidak licin karena kalau ini bambu semua kemungkinan besar licin pembuahan mungkin tidak sempurna ya jadi dibuatlah seperti ini nah rencananya itu nanti si cemani kita taruh disini duluan karena dia sudah mulai bertelur jadi nanti telurnya menggelinding kesini supaya tidak dipatokin karena ada satu telur yang sempat pecah dipatok sama dia untungnya belum sempat dikonsumsi tapi kalau dia sekali merasakan enaknya rasa telur itu mungkin seterusnya dia akan pecahin telurnya jadi rencananya seperti itu lalu nanti ini yang sebelah sini kita miring sebentar yang sebelah sini dua kamar ini untuk tiga betina ayam kedua merah ini tiga jantan ayam kedua merah jadi saat ini mereka ini saya gabung disini dalam satu kotak ukuran 60 x 80 enam ekor kayaknya udah mulai kegedean ya cuma yaitu ini juga mereka seumur jadi kayaknya saya akan carikan pejantan kedua merah untuk tiga ekor betina ini lalu jantan tiga ini kalau dia sudah dewasa nanti rancannya mau saya silangkan dengan ayam layer petelur saya jadi nanti kita akan produksi joper joper tidak dengan ayam bangkok tapi dengan ayam kedua 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 merah dan mungkin ini ini ada dari 15 jadi 13 ini dua kita karantina karena sakit tetelo tapi sudah sembuh nih sudah mulai sembuh jadi nanti tiga kedua merah ini jantan kedua merah ini saya silangkan dengan ini dan kalau ada masih ada sisanya lagi kemungkinan jantannya cemani ini akan kita silangkan juga sehingga nanti dapat joper cemani seperti apa bentuknya kita belum tahu nah itu akan menjadi percobaan saya nanti sedangkan ayam cemani betinanya seperti tadi saya bilang akan kita carikan pejantan cemani yang sudah dewasa jadi sementara itu dulu nanti kita teruskan lagi seterutama jika sudah ada produksinya ya tapi kita update terus nanti ini dan ini kalau hari ini dia bertelur lagi maka akan menjadi 16 putir ya cukup produktif sih ini hari ke-18 kalau dia bertelur lagi 16 jadi hanya libur dua hari ya mudah-mudahan apa yang kita inginkan tercapai lah oke guys jangan lupa subscribe like dan share dan nyalakan loncengnya supaya nanti kalau ada perkembangan baru kalian bisa langsung mendapatkan informasi yang terkini oke sekian dulu salam dari ternak rumahan yang amatiran dan abal-abal hehehe wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati